Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua Selalu Pertama-tama kami tim Kedaksaan Negeri Pangkajen, Kepulauan Berterima kasih kepada rekan-rekan media Wartawan yang telah menyebabkan waktunya untuk meliput update kegiatan Tindak pidana khusus pada Kedaksaan Negeri Pangkajen Yakni penyelidikan perkaraan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan dan pemasangan CCTV pada 30 kelurahan di Pangkajen Tahun anggaran 2022 dan 2023 Sebagai mana yang telah saya sampaikan sebelumnya Pada saat rilis sebelumnya Tanggal 23 Februari bahwa kami tim Kedaksaan Negeri Pangkajen, Kepulauan Telah melakukan kegiatan penyelidikan atas dugaan tindak pidana Pengadaan pemasangan CCTV di Kelurahan Kabupaten Pangkot yang anggarannya Tahun 2022 dan 2023 Berdasarkan surat perintah penyelidikan Kepala Kedaksaan Negeri Pangkajen, Kepulauan Nomor print 15-P.4.27-MD.1-02-2024-2024 Berdasarkan hasil rangkaian penyelidikan pada hari ini Jumat tanggal 15 Maret 2024 Tim penyelidik bidang tindak pidana khusus pada kedaksaan Negeri Pangkot Telah menaikkan status dari 2 orang saksi menjadi tersangka Dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dengan pengadaan pemasangan CCTV Pada 30 titik Kelurahan di Kabupaten Pangkot tahun anggaran 2020-2023 Yakni atas nama tersangka Satu, Saudara WPP telah buka bak umum pada sekretariat daerah Kabupaten Pangkot Yang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka Kepala Kedaksaan Negeri Pangkot nomor Kep 15-P.4.227-F.D.1-03-2024 Kedua, Saudara SM Selaku pihak swasta juga ditetapkan sebagai tersangka Berdasarkan surat penetapan tersangka kepada Kedaksaan Negeri Nomor Kep 16-P.4.27-F.D.1-03-2024 Keduanya kami ditetapkan sebagai tersangka setelah tim penyidik Telah memeriksa 85 orang saksi Dan satu orang ahli Dan hasil rangkaian tersebut telah ditemukan dua alat bukti Yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 kuha Ada pun perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Kedua tersangka, yakni mungkin saya memberikan sedikit masukan Ya, bukan masukan yang buat teman-teman Biar yang menjelaskan koordinator, selaku koordinator pendidiknya Yakni Bapak Asipitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Pak Kajian Menikin Ibu Kejari dan rangkaian media Menjelaskan bahwa ada pun perbuatan yang dilakukan oleh saudara WPP dan saudara SF Yakni sebagai berikut Bahwa saudara WPP, selaku PLC Caman Pangkat Jemi pada tahun 2022 Bersama-sama dengan saudara FF, SF Membentuk tim yang terdiri dari enam orang Dengan tujuan untuk mengambil alih pekerjaan Yang seharusnya dikerjakan oleh kelompok masyarakat Dan meminta kepada para 30 orang Agar menyerahkan anggaran pengadaan CTV sebesar 150 juta rupiah Untuk mereka kerjakan Ada pun tujuan dari pengambil alihan kegiatan tersebut Adalah untuk mencari keuntungan Karena kegiatan ini tidak pernah diusulkan oleh 30 lurah Sehingga tidak memiliki perencanaan yang jelas Dan hal tersebut dimanfaatkan oleh saudara WPP dan saudara SF Untuk membuat RAB dengan cara yang tidak profesional Dan melakukan markup item-item anggaran Dengan tujuan mendapatkan keuntungan Oleh kedua tersangka Dan untuk menutupi perbuatannya Para tersangka juga menyuruh seseorang Untuk melakukan rekayasa laporan pertanggung jawaban Sehingga seolah-olah kegiatan ini Pengadaan CTV Itu dilakukan oleh para 30 kelompok masyarakat Di 30 lurahan Padahal senyatanya dan realitanya Pekerjaan pengadaan CTV di 30 lurahan Itu dikerjakan oleh saudara WPP dan saudara SF Dan bersama timnya Bahwa antas perbuatan saudara WPP dan saudara SF Tim penyidik pada saat ini Bekerjasama dengan tim auditor Sedang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara Dengan potensi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan Yaitu kurang lebih mencapai 1 miliar rupiah Dan selain itu juga Pada proses penyidikan yang sedang berlangsung ini Kami telah menerima titipan uang pengembalian Dari berbagai pihak Termasuk juga dari salah satu tersangka Sebagaimana teman-teman lihat di depan Kami menerima titipan pengembalian Dan kami lakukan penyidikan sejumlah Senilai 400 juta rupiah Nantinya uang ini akan dimenunggu putusan pengadilan Untuk dikembalikan kepada kas daerah Bahwa atas perbuatan saudara WP dan saudara SF ini Tim penyidik kerjaksana negeri pengembalian menerapkan keduanya Dengan sangkan pasal pertama primernya Pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 ayat 1 Huruf B Undang-undang nomor 30 Tahun 99 Junto undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan kita Pinana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 Kesan-kesan 2 HP Dan subsidiannya adalah Pasal 3 Junto pasal 18 ayat 1 Huruf B Undang-undang nomor 31 Tahun 99 Junto undang-undang nomor 20 Tahun 2021 Tentang pemberantasan kita Pinana Korupsi Junto pasal 55 Yang satu ke satu KWB Itu dengan ancaman Pinana penjalannya Paling singkat adalah Satu tahun Dan paling lama Adalah 20 tahun Dengan dendam paling sedikit 50 juta Dan paling banyak Satu miliar rupiah Juga untuk Kelancaran proses penyidikan ini Serta dikhawatirkan Para tersangka merusak Dan menghilangkan barang bukti Untuk kedua tersangka Pada hari ini Kita lakukan penahanan Sejak hari ini Tanggal 15 Paret 2024 Hingga 20 hari ke depan Di rutan Kelas B Pangkep Dan Atas nama pimpinan Dan juga Kejaksana Negeri Pangkejene Kami menghimbau Kepada masyarakat Kiranya apabila Menerima Semacam Hal-hal yang tidak bertanggung jawab Seperti permintaan uang Pengurusan perkara Dan lain-lain Atas perkara ini Maka kita pastikan Bahwa itu Adalah tidak benar Dan apabila nantinya Ada hal-hal tersebut Maka pada kesempatan pertama Kita meminta Agar dilakukan klarifikasi Dan cross-check Kepada kerjasama Terima kasih Mungkin itu dari saya Saya kembali lagi Ke pimpinan Jadi Mungkin Tuan-tuan media Ada yang Mau bertanya Mungkin Terima kasih